Halo teman-teman, Ripple selaku perusahaan pembayaran kripto terkemuka kini bergerak untuk merevolusi pembayaran lintas batas di Amerika Serikat melalui layanan Ripple Payment-nya. Pengumuman ini disampaikan oleh Oliver Zegovia, Senior Director dan Kepala Pemasaran Produk untuk Pembayaran Ripple. Oliver Barbaro ini mengungkapkan di LinkedIn bahwa perusahaan pembayaran ini berencana untuk memperluas jejaknya secara lokal, khususnya di Amerika Serikat. Zegovia menyampaikan bahwa 90% bisnis Ripple melayani entitas di luar negeri, meskipun memiliki markas global di Amerika Serikat. Dia mengakui bahwa perusahaan pembayaran kripto Amerika ini telah mempertahankan kehadiran yang tenang di pasar Amerika Serikat selama 3 tahun terakhir. Namun, ketenangan tersebut akan segera berakhir karena Ripple bersiap untuk memperkenalkan inovasi produk dengan memanfaatkan lisensi pengiriman uang lokal atau MTL yang dimilikinya. Ingatlah bahwa Ripple memiliki lebih dari 31 MTL di Amerika Serikat. Di tengah ekspansi ini terdapat Ripple Payment, layanan yang memanfaatkan XRP sebagai aset perantara. Solusi pembayaran berbasis kripto ini menjamin penyelesaian transaksi cepat dalam hitungan detik dengan biaya yang hanya sebagian kecil dari metode tradisional. Dengan lebih dari 90% bisnisnya dilakukan di luar Amerika Serikat, Ripple bertujuan untuk memanfaatkan keahliannya secara global dengan meningkatkan pelayanannya secara domestik. Jadi dalam strategi ekspansinya, Ripple aktif mencari talenta di berbagai pusat global termasuk San Francisco. Selain itu, Direktur Senior Ripple untuk pembayaran mengungkapkan bahwa mereka memulai momentum dengan mengadakan pertemuan fintech. Acara ini akan menampilkan diskusi panel santai mengenai prospek Ripple untuk blockchain dan pembayaran tahun 2024. Adapun event tersebut, rencananya akan dipimpin oleh Kepala Produk Ripple, Brandon Berry dan Pegah Soltani. Joanie C., Direktur Pengelolaan Amerika Serikat Ripple, akan memoderatori sesi tersebut. Selain itu, Chief Technology Officer Ripple, David Swartz, akan berpartisipasi dalam pertemuan fintech tersebut. Selanjutnya, Zegovia mengundang individu dari Adyen, Marketa Plate, dan perusahaan lain untuk mengikuti acara happy hour segera setelah acara tersebut. Acara ini akan berlangsung di Markas Besar San Francisco yang baru diresmikan oleh Ripple. Pertemuan ini dijadwalkan pada Rabu 7 Februari mulai pukul 17.00 hingga 19.30 PST. Selain itu, mereka yang berencana hadir dapat memesan tempat mereka melalui portal khusus. Jadi demikian update kita kali ini, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.